walaaa banyak banget nih makanannya, ada bakwan, sayur, cangkalang, dan ini dia nih primadonanya, si rahang tuna walau namanya rahang tuna, bukan berarti isinya tulang aja kok, dagingnya banyak banget bahkan biasanya satu porsi rahang tuna ini bisa dimakan oleh porsi 2-3 orang teksturnya lembut banget, pada rahang ikan hanya ada tulang rahang, gak ada tulang-tulang kecil yang mengganggu lho, sedap siapa yang gak suka makan ikan? ihh rugi banget lho ikan kan kaya sama asam lemak omega 3, sed ini mampu menekan peradangan dan menjaga sistem kekebalan tubuh hayo, jangan malas makan ikan ya kalau mau tetap bugar hehehe setauan nih, ada salah satu jenis ikan yang paling enak dan bergisi tinggi lho, apa hayo? yuk, tepat sekali, ini dia ikan tuna sirip kuning selain enak dan bergisi, ikan ini juga terkenal mahal harga dagingnya jika ikan-ikan tuna ini dibawa dan dijual dari bitung sini ke Jepang sana harganya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan juta perekornya lho ada yang tau gak kenapa daging tuna ini mahal? yaa benar, salah satunya karena daging sobatotan ini kaya akan kandungan protein dan hanya memiliki sedikit lemak ya iyalah, gimana lemaknya gak sedikit? si tuna ini kan berenang yang handal dan juga termasuk ikan penjelajah mereka selalu berpindah secara berkelompok ke seluruh penjuru dunia lho dengan pergerakan seperti itu, pantas saja lemaknya sedikit otan sekarang lagi ada di bitung sulawesi utara nih disini adalah pusat pelelangan ikan tuna terbesar seasia pasifik bangga banget kan jadi warga negara indonesia dengan hasil ikan yang banyak banget kaya gini wah itu dia ikan tuna sirip kuning besar banget yaa ikan tuna ini gak cuma dijual untuk pasar dalam negeri temen tapi juga ke luar negeri lho oh iya temen, untuk memotong ikan tuna butuh keahlian khusus lho potongnya pun harus pakai pisau yang sangat tajam agar daging ikan tidak hancur pertama, pisahkan dulu bagian kepala ikan termasuk rahangnya lalu potong tuna menjadi 4 bagian nah, bagian daging yang berwarna hitam ini harus dibuang yaa karena daging tuna yang berwarna merah saja yang bisa diekspor ke luar negeri oh iya, bagian yang diekspor ke luar negeri hanyalah bagian badan ikan saja sedangkan bagian kepala dan rahang ikan lebih banyak digunakan oleh pengusaha rumah makan masakan menado ku ambil bulu sebatang ku potong sama panjang ku raut dan ku timbang dengan benang ku jadikan layang-layang wih, enak bener pade dudit tanpa menelayan main layang-layang mana di tengah laut dan angin sepoi-sepoi lagi aduh, mancing mania kau malah main layangan hehehe, sebentar sebentar apa tuh? kok ada yang bergerak di permukaan air? itu lho, tepat di bawah layang-layangnya om kamera, men coba di zoom ke arah sana naik, turun, naik, turun kayak ada ikan lompat-lompat di permukaan air lho, 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 lho kok sekarang lenyap? waduh, mana layangan paman layan ikutan kecebur lagi? aduh, kasihan paman layan kalau kecebur dan basah bisa-bisa layangannya koyak dan rusak lho, kalau otan perhatikan kok benang layangannya disangkutkan di atas bilah bambu itu mah jadi mirip bilah pancingan oh, otan tau paman bukan main layangan tapi sedang mancing menggunakan layangan wah, wah, otan baru lihat cara begini rupanya layang-layangnya tak terbuat dari kertas melainkan dari plastik kalau ini sih gak bakalan rusak kalau tercebur air ih, itu apa? mulutnya panjang meroncing giginya pun tajam-tajam jangan-jangan buaya ih, serem apa mungkin paman layan salah sasaran? akhirnya naik juga walah, rupanya bukan buaya memang mirip sih oh, otan ingat sekarang ini dia yang dinamakan ikan jarum gigi buaya alias cendro rupanya ia cukup berbahaya segelas giginya tajam-tajam mirip buaya hati-hati ya paman gigi setajam itu tentu mampu merobek kulit dan menembus daging untung saja paman layan sudah terbiasa sejurus kemudian ikan berhasil ia bekuk wuhuy hurray paman layan berhasil menangkapnya kermaks alias keren maksimal kalau otan pikir-pikir cara tangkap paman layan ini cukup gitu paman tak menggunakan mata kail ia hanya mengandalkan ikatan simpul untuk menjerat ikan yang bermulut panjang ini begitu memakan ompan otomatis tersangkut dijeratnya cara ini biasa dipakai oleh paman-paman melayan di daerah tegal jawa tengah untuk mendapatkan ikan cendro cukup